Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, adik-adik yang hadir di sini Semoga Allah rindu pada kita Dari Abah Guru Sekumpul Lima malam Barang siapa? Memangurkan lima malam itu Insya'Allah Nanti yaumil kiamah Allah bangkitkan Sudah berpakaian Dibangkitkan dari kubur Keadaan berpakaian Allah sediakan kendaraan buruk Langsung pergi kejarnya Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu malam tarwiyah Malam arofah Malam idul adha Malam idul fitri Juga malam nisbu Yang dimaksud memakmurkan itu Tentu kita beribadah kepada Allah Mengagumkan Allah Karena memang Allah ini mantas kita sembah Ya Allah memberikan segalanya kepada kita Tidak ada di bumi ini yang menyayangi kita kecuali Allah Diri kita sendiri menyayangi diri kita sendiri ini Tidak sayang kepada diri sendiri Banyak lalai Tapi Allah maha kasih sayang kepada kita Kalau dosa kita banyak lebih besar dari gunung yang paling gede Lebih banyak dari bui di lautan Kita pergi ke Allah Bertobat minta ampun Dengan sungguh-sungguh bertobat diampuni oleh Allah Ya Setiap saat kita nyebut Kita dalam kesulitan Ya Allah Arzikni Ya Allah Ya Allah Turun saya Ya Allah Allah sudah tahu apa kesulitan kita Kalau kita sungguh-sungguh ikhlas Iya kanak budwa Iya kanas daid Pasti Allah memberikan pertolongan Orang yang berlindung kepada Allah Gak bakal celaka Orang yang diperkuat oleh Allah Gak bakal bisa dilemahkan Orang yang dicukupkan oleh Allah Gak bakal kekurangan Allah segalanya buat kita Mau bahagia dunia akhirat Pergi ke Allah Bagaimana cara pergi ke Allah Mengikuti ajaran Rasulullah Sayyidina Muhammadin Salallahu alaihi salam Salatnya diperbaiki Kalau suka telat-telat Kita berusaha Untuk memperbaiki salat kita Di awal waktu Selain kita niat sendiri Kita mohon pertolongan Allah Ya Allah Arzikni Ya Allah Tolong saya Ya Allah Pakai bahasa sederhana Sama Allah enak Selesai Orang kampung Orang gunung Orang kota Yang penting benar-benar Kita ikhlas mengingat Ya Allah Tolong saya Supaya bisa salat Di awal waktu Ya Allah Tolong saya Supaya bisa salat Terus berusaha khusus dari awal sampai akhir Yang fardu maupun yang sunnah Berkahkan waktu saya Ya Allah Untuk saya selalu bertakwa kepada Ya Engkau Ya Allah Ya Allah Tolong berikan saya darah Dan ikhlas Ya Allah Untuk menyembah Engkau Ya Allah Itu nanti Allah yang memberikan Terus sebut Allah Sebut Jangan bosan Dari semua Apa yang kita pelajari Sehari-hari Intinya adalah Bagaimana Menggapai Riduk dan kasih sayangnya Allah Kalau Allah sudah riduk Sama kita Baik semua Allah sayang sama kita Alhamdulillah Itu dikejar oleh seluruh makhluk Kejar Allah Kejar Allah Rayu Allah Perayu yang hebat Adalah yang bisa merayu Allah Bukan lelaki Merayu perempuan Itu Gumbali Mukiya Bukan perempuan Merayu lelaki Itu Gumbali Mukiya Bukan Bukan pedagang Merayu pembeli Biar dagangannya Dibeli Itu juga Mukiya Gumbali Yang hebat Adalah Perayu Bagaimana Merayu Allah Bagaimana Allah Reduk dan sayang Kepada kita Itu yang hebat Nah Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Di antaranya Tip-tipnya Adalah Memperhati Memperbaiki Gulu Hati Bagaimana ini Hati Penyakit hati Itu Pangkal utama Dari sumber Segala penyakit hati Kata Sayyid Abdullah Bin Alawi Al-Haddad Dalam Buku beliau Bekal Pengembara Spiritual Adalah Karena Ubut dunia Ya Dalam Bukunya Beliau Mengatakan Ubut dunia Itu Pangkal Dari Semua penyakit Hati Kalau kita Bikin Bikin Benar Terima Juga Sekarang Menurut Menurut Allah Yaitu Malam Ini Malam Ini Kalau kalender Indonesia Berarti Malam Tarwiyah Besok Kira-kira Malam Arofah Kalau kalender Indonesia Kalau kalender Saudi Kalau gak Salah Besok Hukum Berarti Malam Arofah Tiga Malam Yaitu Malam Tarwiyah Malam Arofah Malam Idul Adah Sudah Berbaik Sangka Kepada Allah Kita Gak Usah Itu Nyerah Saja Sama Allah Kita Memakmurkan Malam Ini Ya Allah Tolong Supaya Tidak Ngantuk Tolong Supaya Sehat Sudah Sehat Duduk Duduknya Tidak Batal Duduknya Tenang Supaya Tidak Ingat Apa Apa Ya Allah Kecuali Ingat Allah Dan Rasul Allah Dengan Melafakan La Ilah Ha Illallah Banyak Banyak Minta Tolong Sama Allah Habis Itu Bersolawat Sikfar Saya Sama Panjenengan Ini Dosa Banyak Ya Ngaku Saja Kita Ngaku Sama Allah Bahwa Dosa Kita Banyak Bahkan Kita Suka Laleh Tidak Mengingat Dosa Kita Dalam Kesempatan Ini Juga Memohon Ya Allah Tolong Supaya Kami Bisa Mengingat Dosa Dan Lupa Amal Perbuatan Kami Yang Baik Supaya Amal Perbuatan Itu Diselamatkan Oleh Allah Karena Kalau Selalu Mengingat Amal Amal Perbuatan Itu Juga Tidak Baik Nanti Laleh Jadi Besar Kepala Jadi Ria Dan Lain Sebagian Ujung Ujung Itu Amal Bisa Hambus Baiknya Kita Mohon Amal Perbuatan Kita Kita Lupa Yang Diingat Dosa Dan Bertobat Itu Semoga Jamaah Yang Hadir Disini Dan Yang Menonton Channel Ini Semuanya Disayang Allah Subhanahu Ta'ala Yang Imannya Kuat Allah Berikan Berkah Tambah Kuat Lagi Yang Imannya Lemah Allah Berikan Barokah Menjadi Kuat Yang Tidak Beriman Allah Jadikan Beriman Yang Kuat Yang Sakit Allah Sembuhkan Penyakitnya Yang Punya Hajat Allah Kubulkan Hajat 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 Hatinya Ditenteramkan Selalu Terpaut Selalu Hatinya Selalu Mengingat Allah Tidak Kepingin Yang Lain Kecuali Ingin Kepada Bertakwa Kepada Dan Akhir Hayat Kita Husnul Khotimah Semoga Yang Belum Dapet Jodoh Yang Laki Dia Diberikan Istri Yang Solehah Yang Laki Pun Jadi Suami Yang Soleh Orang Yang Minta Yang Baik Dirinya Harus Baik Juga Yang Wanita Begitu Juga Kalau Dia Berharap Dapet Suami Yang Soleh Dirinya Juga Harus Solehah Semoga Yang Belum Dapet Jodoh Berpasangan Yang Soleh Dan Solehah Rumah Tangganya Sakinah Umawadah Warahmah Dan Negeri Kita Menjadi Negeri Yang Aman Negeri Yang Aman Tahibatun Barabun Baldatun Tahibatun Barabun Allah Jaga Dan Para Pemimpin Kita Semoga Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Angkat Segala Bahala Penyakit Yang Ada Di Negeri Kita Ini Insya Allah Dan Seluruh Bangsa Indonesia Semoga Meninggal B Dow Whip House B Terima kasih.